Dubai merupakan salah satu kota di Uni Emirat Arab dan merupakan emirat terpadat dari tujuh emirat. Kota ini tetap di sepanjang patah selatan di kolom Persia. Kota ini dipimpin oleh dinasti al-Maktung sejak 1833 silam. Banyak sekali fakta menarik di kota yang mendapat predikat sebagai kota terdiri dunia ini. Perlahan tetapi pasti pemerintah kota setempat berhasil merubah wajah Dubai yang dulunya tandus menjadi kota yang begitu indah, modern, dan futuristik di dunia. Jika sebuah kota bisa melakukan tantangan 10 tahun, mungkin Dubai adalah sosok yang paling banyak berubah. Kota pesisir di Uni Emirat Arab ini telah berubah from nothing to something, mengalahkan ibu kotanya sendiri, yakni Abu Dhabi. Kota Dubai di Uni Emirat Arab seakan tak puas dengan berbagai keinginan karya manusia yang sudah menyesaki kota ini. Dubai sudah memiliki pola buatan terbesar di dunia, kota yang tertinggi di dunia, taman bunga terbesar, hingga gedung tertinggi di dunia. Rekor-rekor apa lagi yang ada di kota Dubai? Kita simak videonya. Tapi jangan lupa, sebelumnya, boleh kelihatan ya. Burj Al Arab Hotel Jumeirah adalah hotel tertinggi ketiga di dunia dan tertinggi ketiga di Dubai. Hotel yang berdiri di atas sekolah buatan di pantai Jumeirah ini terdiri dari 202 kamar, suite, 9 restoran, dan bar berkelas dunia, serta kolam renang, 3 outdoor, dan 2 indoor, serta pantai pribadi. Hotel yang bertinggi 321 meter dan berlantai 60 milik Jumeirah Group Internasional ini resmi dibuka pada Desember 1999 silam. Biaya pembangunan hotel ini mencapai US 1 miliar. Harga suite termurahnya sekitar Arab Emiratir Ham 10 ribu atau sekitar US 2.800 per malamnya. Sedangkan untuk suite termahalnya bisa mencapai US 35 ribu per malamnya. Dubai Mall adalah mall terbesar di dunia saat ini. Memiliki luas sekitar 3,6 juta meter persegi. Ada sekitar 1.600 outlet berjualan dan beroperasi di dalamnya. Mall yang terdiri dari 4 lantai ini memiliki 95 elevator dan 150 eskalator bagi pengunjung. MR selaku pengembang mendesain konsepnya yaitu mall di dalam mall. Maka tak heran jika berbeda keduban mall, kita akan menunggu zona dengan luansa yang berbeda. Mall yang setara dengan ukuran 50 kali lapangan bola ini, menelan biaya sekitar 20 miliar dolar atau setara dengan 350 triliun rupiah. Berdiri di atas lahan 22.500 meter persegi atau sekitar 2 hektare, Seki Dubai merupakan salah satu antara wahana paling populer, atraktif, dan seru di Dubai. Bertempat di Mall of Emirates, Seki Dubai merupakan resort ski dan taman salju pertama di Tibur Tengah. Resort ski bertemakan penggunungan Alpen ini dibuka pada November 2005 silam. 3.500 barang minyak dikonsumsi setiap hari oleh generator listrik untuk menstabilkan temperatur 1-2 derajat celcius. The Dubai Pontein adalah air mancur buatan yang terbesar dan tertinggi di dunia. Air mancur ini mampu menyemprotkan air sampai 275 meter atau kira-kira setinggi gedung berlantai 50. Dalam waktu seketika, air mancur ini bisa menyemprotkan air sebanyak 22.000 galon air. Biaya untuk pembuatan Dubai Pontein sebesar Rp 800 juta dirham atau Rp 218.000 USD. Dubai Aquarium tercatat dalam Guinness World Record sebagai aquarium yang memiliki panel akrilik terbesar di dunia. Panir raksasa ini tebalnya 0,75 meter, lebarnya 32,88 meter, dan bertinggi 8,3 meter. Aquarium raksasa ini berada dalam The Dubai Mall. Dubai Aquarium memiliki lebih dari 33.000 biota laut, mewakili lebih dari 85 species yang berbeda termasuk dari 400 kombinasi ikan hiu dan ikan pari.